Pasukan Rusia menggempur wilayah Donbass di timur Ukraina pada Sabtu, tanggal 30 April tahun 2022. Namun, menurut militer Ukraina, pasukan Rusia gagal merebut tiga wilayah sasaran. Rusia berusaha merebut wilayah Limen di Donetsk dan Sipirodonetsk, serta Popasna di Luhansk. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan dalam laporan harian, tidak berhasil, pertempuran berlanjut. Lanjutnya seperti dikutip dari Reuters, setelah gagal merebut kit dalam serangan sembilan minggu yang telah mengubah kota menjadi puing-puing, menewaskan ribuan orang dan memaksa 5 juta orang Ukraina melarikan diri ke luar negeri. Rusia kini fokus di timur dan selatan Ukraina. Moskow berharap untuk mengambil kendali penuh atas wilayah Donbass timur yang terdiri dari Luhansk dan Donetsk, yang sebagian sudah dikuasai oleh separatis yang didukung Rusia sebelum invasi. Moskow mengatakan pada hari Sabtu bahwa unit artilerinya telah menyerang 389 sasaran Ukraina semalam. Sementara Sergi Gaidai, Gubernur Luhansk, mengatakan kepada televisi publik Ukraina bahwa Rusia menembaki seluruh wilayah, tetapi mereka tidak dapat menembus pertahanan kami. Warga sipil akan terus dievakuasi meskipun dalam situasi sulit, ujar Gaidai. Gaidai juga mengatakan, 2 sekolah dan 20 rumah dihancurkan oleh serangan Rusia pada hari Jumat di Rubisne dan Popasna, keduanya di Luhansk. Ada juga laporan serangan di tempat-tempat di luar Donbass. Nikola Hanatov, Kepala Administrasi Militer di Popasna, mengatakan, 2 bas yang dikirim untuk mengevakuasi warga sipil dari kota itu ditembaki oleh pasukan Rusia pada hari Jumat dan tidak ada kabar dari pengemudi. Dia tidak mengatakan berapa banyak orang di dalam bas tersebut. Nikola Lukasov, Kepala Dewan Regional Denipro, mengatakan pasukan Rusia telah menembaki pinggiran Velika Kostromka di daerah Kriviri. Sebuah desa yang berbatasan dengan wilayah Zaporizhia juga dibom. Unggahan media sosial yang belum diverifikasi melaporkan penembakan di kota timur Laut Harkiv. Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi laporan dari kedua belah pihak tentang apa yang terjadi di lapangan. Moskow menyebut invasi mereka ke Ukraina sebagai operasi militer khusus untuk melucuti senjata dan denazifikasi. Ukraina membela orang-orang berbahasa Rusia dari penganiayaan dan mencegah Amerika Serikat menggunakan negara itu untuk mengancam Rusia. Ukraina menolak klaim penganiayaan Putin dan mengatakan pihaknya memerangi perampasan tanah tanpa alasan untuk sepenuhnya merebut Donets dan Dunans yang membentuk wilayah Donbas. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!